Terima kasih telah menonton Bapak Ibu, suara saya jelaskan Karena kebetulan disini hujan deras Jadi saya teriak-teriak Oke Baik Bapak Ibu Kita mulai ya Jadi kalau kita mau membuat cover Kita harus isi dulu kan Maksudnya isinya seperti apa Kita mau buat misalkan cover silabus Kita buat judulnya dulu Misalkan cover tentang silabus Ilmu pengetahuan alam Semester genap Kemudian 6 pembuatnya siapa Kemudian nipnya berapa Lalu dibawahnya Nama SD atau SMP Nama sekolah Buat bawahnya Buatnya kita tahun 2021 Nah Kalau sudah seperti ini ya Bapak Ibu Kira-kira sudah dibuat semua? Sudah Oke Kalau belum Belum? Kita tunggu ya biar sama-sama Ya sudah Oke ini simple-simple dulu ya Bapak Ibu Nah kalau kita mau buat cover kan Kalau kita mau buat sudah ada isinya Kemudian kan ini kita Kita intip lah dulu seperti apa Kalau mau kita print Kalau seperti ini aja Seperti apa tampilannya Kita klik aja ctrl P Nah nanti tampilannya cuma seperti ini Kan gak mungkin cover kita seperti ini ya kan Bapak Ibu? Nah bagaimana cara merapikannya? Jadi kita mau menebalkan tulisannya lah Supaya Supaya tidak Apa ya Supaya lebih menonjol Judulnya kita klik untuk menebalkan Klik yang B di atas ya Bapak Ibu B Nah ya kan Kemudian Hurufnya kita besarkan Misalkan menjadi 20 Kemudian Kita buat Dia menjadi di tengah tulisannya Karena kalau ini dia nanti gak di tengah Ini masih di pinggir Untuk melebarkan tadi ya Bapak Ibu Tadi kan kesempitan nih Jadi kita lebarkan Bisa kita klik Di garis yang ini Supaya A-nya besar Bisa ditarik seperti ini Dan garis titik-titik yang Ini yang Di A ini Yang garis alus-alus ini Artinya batas dari kertasnya Jadi kita tidak harus diperhatikan juga Karena batasnya itu Ada seginilah dia Batas tutup kertasnya Nah ini kan masih di rata kiri ya Bapak Ibu ya Ini masih di rata kiri ya Bapak Ibu Jadi bagaimana caranya Untuk membuat dia di tengah-tengah Kita klik yang di atas ini Kita klik di perangkat pembelajarannya Kemudian kita klik di atas ini Yang center Atau kalau mau Gak dapat nih Centernya Kita ketik aja di keyboard kita Control A Eh itu gak bisa itu Kalau di word ya Kita klik aja ini ya Bapak Ibu Kalau di word ya Control A Tapi kalau di Apa Tinggal dipilih aja ini yang center Nah supaya sama semua Gimana caranya kita tinggal Format painter Ini kita klik Supaya sama Jadi kita gak perlu satu-satu Merubahnya Bapak Ibu Kita tinggal copy di bagian yang sudah kita setting Kita tempelkan di bagian Yang mana yang mau kita ubah gitu Jadi otomatis dia langsung mengikut Formatnya sama semua Gitu ya Jadi caranya di klik tadi di bagian yang sudah kita setting Kita klik format painter Kemudian kita ubah yang mana yang mau kita edit Nah dia langsung otomatis menjadi besar semua Bisa Bapak Ibu Ingat ya untuk menebalkan Klik yang Apa yang bold ini Kemudian untuk Membuat dia supaya di tengah-tengah kertas Kita klik yang center Untuk membesarkan Turuknya Ini kita pilih ini angkanya ya Yang ini untuk ukuran-ukuran dari Teksnya Dan yang ini untuk jenis teksnya Misalnya kita mau merubah teksnya Kita blok aja Bapak Ibu Tulisannya supaya gak terlalu kaku Kita pilih mau yang cantik Begaya-gaya atau bagaimana itu Suka hati Bapak Ibu ya Kita tinggal pilih aja Nah jadi banyak Macam-macam tulisan yang Bisa kita pilih Di menu Ini Apa yang namanya Font Menu font Di blok dulu ya Bapak Ibu Caranya kita di blok Teksnya yang mau diubah Mana yang mau diubah Apa ini ya Jenis kulisannya Kemudian Pilih di bagian atas Yang ini Ini banyak ya Bapak Ibu Sampai ke bawah Banyak pilihannya yang mana Terserah Sesuka Bapak Ibu Nah supaya Kita intip lagi ya Bagaimana tampilannya Setelah kita setting Kita klik Control P Nah ternyata Masih kependekan Belum Belum pas di bagian Apa namanya Kertasnya ya Jadi bagaimana Kita ubah lagi Kita setting lagi ya Bapak Ibu Misalkan Kita mau ini agak ke bawah Atau kita kecilkan dulu Supaya nampak semua tampilan Kertasnya Kita perkecil Caranya Bapak Ibu klik ke pojok kanan bawah Yang ada angka seratusnya ini Bapak Ibu Kan ada yang Yang zoom ini kita geser aja Jadi Nampak Kelihatan jelas Ini area kertasnya Yang bagian sini ya Bapak Ibu Jadi nampak Oh ini masih kependekan Bisa Bapak Ibu Dari sini ya skalanya ya Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan Kita klik di bagian pojok kanan bawah Untuk menggeser pakai mouse Atau pakai Kalau kebetulan saya pakai tangan Maksudnya pakai langsung di keyboardnya Nggak pakai mouse Jadi kalau pakai mouse itu tinggal diputer-puter Apa nya itu ya Yang edit tekan Sama diputer-puter bagian mouse-nya lah gitu Supaya untuk memperbesar atau memperkecil Tampilan dari Workship-nya Ini saya Control X Saya pindahkan di bawah sini aja Itu juga bisa Jadi pindah ke bawah Jadi Banyak sih caranya ya Bapak Ibu Bagaimana supaya Dia bisa pindah Bisa di Kita pindahkan Seperti tadi Kita Ulangin lagi ya Kita block Mana teks yang mau kita pindahin Kita klik Kanan juga bisa Klik kanan Kemudian kita pilih cut Itu kita potong Kemudian kita pindahkan Di bagian mana yang mau kita taruh Nih di bawah sini Kemudian kita klik kanan lagi Kita pastikan Nih Jadi pindah ke bawah Itu cara untuk memindahkan Kalau Kang Asep tadi ngajarinnya Dia ditarik Tapi saya lupa bagaimana caranya Bisa juga Atau gini Bisa juga dengan Kita block Kemudian kita klik Control C Di keyboard Arti control X Control X Kemudian kita pindahkan Letakkan di mana yang mau kita tempel Kemudian kita pastikan Atau control V Nah bisa ya Bapak Ibu Caranya sama Ini juga Bisa kita pindahkan Kita taruh di Kira-kira di sini Agak di tengah-tengah Oke Baik ya Bapak Ibu Jadi ini sudah Kira-kira Sudah Agak di bagian Apa ya Kira-kira Ini kurang ke bawah Kira-kira seperti ini Tampilannya nanti di kertas kita Terus bagaimana Supaya menarik lagi Bisa kita kasih Tulisan yang Teks perangkat pembelajarannya ini Kita kasih warna merah Misalkan Nah caranya kita block Mana teksnya Ini untuk memberi warna Pada tulisan ya Bapak Ibu Kita klik yang font color ini Font color kita klik Nah kebetulan di bawahnya itu Warna merah Maka Setiap teks yang kita klik Akan berubah menjadi warna merah Kalau kita ubah yang ini Menjadi warna kuning Bisa juga Atau biru Bisa Kira-kira sampai sini Paham Bapak Ibu Cara merubah teks Dan memindahkan tadi ya Kalau kecepatan Silah bisa dibilang ya Bapak Ibu Ini cara memberi warna Pada teks ya Jadi kalau tampilannya Supaya menarik Bisa kita warna-warnain Seperti ini Dan ini Tidak hanya untuk Warna Tapi untuk kotaknya Supaya lebih menarik lagi Juga bisa kita akalin Seperti ini Bapak Ibu Ini kita block Kita kasih warna yang ini Nah jadi lebih Bisa Apa ya Lebih bisa Itu kreasi Bapak Ibu Masing-masing ya Bagaimana kira-kira Mau berwarna-warni Atau bagaimana itu Terserah Bapak Ibu Jadi Ini intinya Kita bisa memanfaatkan Excel itu Supaya Bisa lebih Bagus lagi Tampilan dari Cover kita nanti Oke Bapak Ibu Lanjut ya Gue saya ubah dulu Yang apa Saya ubah-ubah dulu Silabusnya warna Hitam aja Oke Nah Kalau di cover Biasanya kita juga Akan memberikan Pakai logo ya Bapak Ibu Bagaimana sih Cara Memberi Memasukkan logo Pada cover kita Nah caranya adalah Kita klik insert ya Bapak Ibu Di atas ini Sebelah home Ada insert Kita klik Kemudian kita klik picture Dipastikan dulu Di laptop Bapak Ibu itu Harus sudah ada Apa namanya Logonya yang mau dimasukkan Jadi kita bisa tinggal Memasukkan Mana yang mau kita Kita bisa langsung pilih Ke bagian folder Apa yang mau kita Di mana tadi letak Logonya tersebut Ini saya ambil dulu Logonya Misalkan kita pakai logo Ini aja Tutori aja ya Nah ini dia Ini kan kebesaran ya Bapak Ibu Bagaimana sih caranya Supaya dia Bisa Dikecilin Atau maksudnya Kita arahkan ke Bagian-bagian covernya Caranya ini Ini ada Yang gambar bulat Ini yang Kalau dia Berubah tampilannya Menjadi seperti ini Artinya bisa dibesar Kecilkan Nah Ya Bapak Ibu ya Kita tinggal pilih Yang bagian pojoknya ya Karena kalau yang bagian atas Atau bawah kita tarik Nanti bentuknya tidak simetris Lebih Yang disini atau disini Itu gak bagus Kita lebih bagus itu Untuk memperbesar kecilnya Lebih bagus nariknya Dari yang pojok Yang disini Yang di pojok-pojok Nah kalau sudah Kita arahkan Ya Kemudian saya pindahin lagi Nah ini kita arahkan Di bawah Oke Kira-kira kalau Seperti ini Terlalu Misalkan Menurut Bapak Ibu Terlalu gempet nih Tulisan antara silabus Dengan ilmu pengetahuan Dan semester genap Itu bisa kita Kalau saya caranya gini Kita lebarin aja Jadi dia agak lebih berjarak Antara Silabus dengan Antara apa nih ya Teksnya ini ya Bapak Ibu Jadi gak terlalu gempet Kalau ini kan terlalu gempet Nanti tampilannya Kalau kira-kira Terlalu jauh Kita bisa juga Caranya kita hapus Seatnya Atau rownya ini Kita hapus Supaya dia naik lagi Nah gitu juga bisa ya Bapak Ibu Ini terlalu Misalkan ini terlalu gempet Kita bisa tambahkan Bisa kita tarik Supaya agak ke bawah Seperti ini juga bisa Jadi banyak cara Untuk mengubah Atau Mengedit-edit teks Di Menggunakan Microsoft Excel Iya Bu Sudah sampai sini ya Bapak Ibu Kita lihat ya tampilannya ya Bapak Ibu Klik ctrl P Nah Ini tampilannya seperti ini Ih cakep Saya kok gak begitu Ya kita belajar Bapak Ibu Nah kira-kira Kemudian Biasanya kalau cover kan Ada kayak Apanya ya Garis pinggirnya ya Bingkainya ya Bapak Ibu Gimana cara membuat bingkainya Ini bisa kita block Kemudian Kita klik Apa ya Lupa saya tadi Oh ini aja Klik aja ke sini Bapak Ibu Ini ya Saya juga lupa Klik kanan ya Klik kanan format cell Klik kanan format cell Kemudian Kita pilih Tunggu ya Tunggu keluar Nah kita pilih yang border ya Bapak Ibu Kita pilih yang border Kemudian Nah disini ada Jenis Garisnya Bisa kita pilih garis putus-putus Ini ya yang disini ya Line style bisa garis putus-putus Bisa garis yang tebal Bisa garisnya dua Ini untuk pengaturan warna Disini Warnanya ini otomatis hitam Kalau mau kita ubah warnanya merah Kita klik warna merah Jadi nanti garis pinggirnya berwarna merah Atau kita cari warna biru ya Biru Nah kita pilih yang garisnya Ini format cellnya Yang ini yang tebal Yang tebal Kemudian warnanya kita pilih Yang warna biru Kemudian kita tentukan outline-nya Sehingga dia muncul Kalau nggak nanti nggak muncul Kayak saya tadi Oke Kemudian kita oke kan Oke Nah kita klik ya Kita lihat ya Bapak Ibu Nah jadi ada Di pinggirnya itu Seperti garis pinggir ya Supaya lebih cantik gitu Bapak Ibu Atau mau kita buat Tampilannya itu Tadi garisnya Apa namanya Yang garis dua juga bisa Disini Ini kita ganti ini Putus-putus bisa Ya putus-putus bisa Ini ya kita putus-putus ya Oke Kita intip lagi Tetapi nggak nampak ya Ibu Tunggu ya Kita pilih yang garis dua aja Karena mungkin Putus-putus kayaknya Nggak terlalu nampak ya Bentar saya di zoom Iya Nggak apa-apa Yang penting caranya Merti kita sendiri Yang penting caranya Seperti itu Bapak Ibu Jadi Gimana Sistemnya Supaya itu cantik Itu tergantung dari Upper Capric-nya Bapak Ibu sendiri ya Jadi Bisa dicoba-coba Kalau kira-kira kurang bagus Ya Dikurangin Atau Ditambahin Seperti itu Oke Kemudian Bapak Ibu Bagaimana Apa lagi tadi ya Cara Apa tadi ya Lupa lagi Cara Oh Gimana cara Merubah ya Misalkan gini Kita punya Kita kan mau buat Covernya itu Bukan silabus aja Tapi kita mau Membuat covernya itu Mau kita buat cover Jadi Tapi dengan format yang sama nih Caranya Gampang banget ya Bapak Ibu Kita buat aja Seat di sebelahnya Kita tentuin nih Misalkan kita mau Buat covernya Cover RPP Sama cover Apa ya Prota Prota ya Prota Misalkan Nah Dengan format yang sama Kita gak perlu Capek-capek lagi Kita tinggal Klik Disini ya Bapak Ibu Gimana ya Tunggu Saya lupa-lupa ingat Merubah nama Merubah nama Namanya Tunggu Merubah judul silabusnya dulu Iya Kita block Kemudian Kita klik Disini Gimana ya Lupa saya Bentar ya Karena tadi kan Express kita dikasih Kita tahu ya Siapkan datanya dulu Bu Iya ini datanya Sama dengan Oh kasih sama dengan ya Tunggu-tunggu Saya lupa Sama dengan Upper Upper sama dengan Upper itu Untuk membesar kecilkan Oh iya Sama dengan Sama dengan Tunggu ya Ganti nama Nama Enter nama Klik Ganti nama Tulis namanya dulu Ini salah Oh iya disini 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 Disama dengan Kalau gak salah Klik sama dengan Kemudian kita Arahkan ke seat 2 Klik ini Enter Nah Berubah kan Bapak Ibu Nah Maaf Malum ya Lupa-lupa Jadi caranya gini ya Bapak Ibu Jadi kita Siapkan dulu Datanya Kita mau buat Cover RPP Mau buat Cover Prota Kemudian mau Buat cover Daftar nilai Misalkan Daftar aksen Atau daftar nilai Jadi ini Kita buat dulu Apa ya Daftar-daftar yang Mau dibuat Jadi nanti kita Tinggal ubah-ubah aja Saya mau buat Cover Prota Misalkan Jadi kita klik Di bagian ini Yang mau kita ganti Kan silabusnya nih Mau kita ganti jadi Prota Klik sama dengan Arahkan ke seat tadi Yang ada datanya Kita klik Protanya Enter Nanti di tampilan ini Langsung otomatis Berubah Ya Bapak Ibu Sama seperti juga Kalau kita mau Misalkan kita ini Sama nih Buat RPP ya Bapak Ibu Kemudian Kawan gak punya cover Eh minta buatin lah Covernya Nah gimana caranya Sama Jadi kita buat dulu Data kawan Nama-nama kawan guru kita Misalkan ada Siti Ada Siti Anum Misalkan Kemudian ada Ibu Kira-kira Siapa lagi ya Pak Budi Ya kan Budi Gunawan Nah ini Ini mau minta Buatkan cover Buatin lah kan Belum gak bisa Gitu kan Jadi caranya Gampang Ini Sama ya caranya Klik sama dengan Arahkan ke Namanya tadi Mau kita ubah Siti Anum Kita enter Nah jadi Gak perlu Pening-pening ya Bapak Ibu Sudah langsung Otomatis Berubah Nip-nya juga Begitu Jadi misalkan kita Punya daftar Nama guru Yang udah ada Nama sama nip Kita bisa-bisa Langsung Buatkan Covernya Semua satu sekolah Itu bisa Sama gitu Jadi Sama semua format Untuk covernya Gitu ya Bapak Ibu Ada lagi gak Bu yang Kurang dikasih Apa lagi ya Bu Saya lupa Kira-kira Udah tapi Saya ketinggalan Baik Bapak Ibu Itu Pak Sukana Ingin Apa Mengangkat tangan Silahkan Pak Sukana Ada yang mau ditanya Oh iya Ya Bapak Ibu Ini saya kasih Sedikit tambahan lagi Biasanya kan Kalau kita punya Daftar nilai nih Punya daftar nilai Terus Tulisannya Kebetulan Misalkan Nama anak-anak kita Itu kecil Murdnya kecil semua Misalkan Adi Buna Kemudian Eiza Nama Nama anak murd kita Kalau kita Mau membuat Kedalam daftar nilai Kan Kita gak perlu Capek-capek Ngetik dari awal Namanya ini Bisa kita otomatis Besar langsung Dibesarkan Semua hurufnya Bisa ya Bapak Ibu Caranya itu Dengan Klik Sama dengan Kemudian Klik upper Arahkan ke Nama yang mau kita ubah Arahkan ke sheetnya Klik aja ini Eh Lupa Klik sama Kasih tanda Apa namanya Lebih besar dulu Baru Arahkan ke Sheetnya Kemudian tutup Kemudian di enter Otomatis Dia akan Berubah ya Bapak Ibu Namanya langsung Huruf besar semua Misalkan ini ada 10 atau ada 50 Siswa Jadi kita gak perlu Capek-capek Kalau udah buat Format seperti ini Kita tinggal Tarik ke bawahnya Nah Jadi gak perlu lagi Capek-capek Kita tinggal Tarik Contoh nih ya Saya buat lagi ya Seri Handayani Kemudian Ela Ginting Kemudian Ana Mariana Misalkan Nah Ini Supaya dia langsung Otomatis Kita tinggal Ini kan sudah ada Rumusnya ya Bapak Ibu Tadi sama dengan Kemudian klik upper Buka kurung Arahkan ke Sheetnya yang mau diubah Kemudian tutup kurung Nah Ini kita tinggal Tarik Yang sudah berubah Sampai Tanda tambah Kita tinggal Ubah ke bawah Tarik ke bawah Jadi Namanya itu Langsung otomatis Mengikut sampai 100 ke bawah Sampai 1000 pun Dia tetap Akan mengikuti Format yang diatasnya Jadi sangat Membantu ya Bapak Ibu Gak perlu capek-capek Kita ngetik Dari awal lagi Menghapusin Gimana gak Kalau di Word Mungkin kita pakai Format F3 Jadi kita Bisa untuk Membesar Dan Membesar Bisa kecil Oke Bapak Ibu Sampai sini Ada yang mau Ditanyakan Silahkan Ada yang mau Ditanya Bapak Ibu Nah kalau Kita misalkan Tadi sudah Memindahkan Ini ya Namanya Yang besar tadi Mau kita pindahkan Menjadi ke Dokumen baru Kalau kita Pindahkannya Seperti ini Kita klik Ctrl C Kemudian kita Pindahkan ke Seat baru ya Kita klik Kontrol Klik kanan Paste Pastenya itu Jangan yang Yang ini Kalau paste yang ini Otomatis Tidak akan Karena itu pakai Rumus Jadi tidak akan Terbaca Yang di Paste adalah Yang ini Bapak Ibu Yang value-nya Ini aja Nah Jadi dia Hanya Meng-copy Yang nilainya aja Bukan yang dari Rumusnya Karena ini Kita sudah pakai Rumus Jadi Tidak bisa Meng-copy Tidak bisa Sama rumusnya Jadi kalau kita Pilih Kita pilih Misalnya kita lagi Pindahin lagi ya Kita block Ctrl C Di keyboard Juga bisa Ctrl C Kemudian Klik Kanan Nah ini Yang value Begitu ya Bapak Ibu Supaya dia Tidak Memindahkannya Kalau yang ini Nanti dia Jadinya Nanti dia jadinya Malah rumusnya Yang ter-copy Bukan hasilnya Baik Bapak Ibu Ada lagi Yang mau ditanyakan Sudah paham Semua Bapak Ibu Ada lagi gak Saya lupa nih Apalagi yang mau Disampaikan ya Oh Tampilan nih Bapak Ibu Supaya tampil Tadi udah dikasih Tokang aset belum Tampilannya Supaya bersih semua Belum Belum ya Sudah Oh sudah Kolom itu Kolom itu sudah Sudah ya Jadi supaya Sebenarnya Garis-garis ini Membantu kita ya Supaya Apa ya Lebih tahu Batas-batasnya Gitu Tapi kalau memang Nampak ada yang Kayaknya terlalu Semak Bisa juga Kita tinggal Klik aja Di bagian Klik di bagian View Kemudian Grid lines-nya ini Grid lines-nya ini Di checklist-nya Di hapus Jadi dia Bersih dia Tidak ada garis-garis Seperti itu ya Bapak Ibu Kalau mau ditampilkan Kalau mau ditampilkan lagi Tinggal klik lagi Maka tampilan garisnya Akan Muncul kembali Baik Bapak Ibu Ada lagi yang mau ditanyakan Bisa diulang Bisa diulang tadi Namanya itu Nama yang huruf kecil Oh huruf kecil ya Ini misalkan Kita Kita hapus dulu ya Ini ada nama Anak-anak kita nih Misalkan ini Kelas 8 Kadang Kita nulis kan Kadang kecil semua gitu Rupanya Kalau untuk dirapot Kan harus besar ya kan Bapak Ibu Gimana caranya Nggak mungkin kita ketik ulang lagi Misalkan ada 100 siswa Kan Capek kita ketik ulang Jadi caranya itu Tinggal di klik Sama dengan Kita klikkan Upper Upper Kemudian kita kasih tanda Apa sih Lebih besar Dalam kurung Dalam kurung Kemudian arahkan ke seat Yang mau Yang ada nama anaknya tadi Kemudian kita tutup kurung Kemudian kita enter Nah ini udah ada rumusnya Ini artinya sudah berumus Kemudian nggak usah lagi Kita capek lagi Sama dengan Itu nggak usah Ya kan Ketik sama dengan lagi Terus upper lagi Capek ya Bapak Ibu Jadi cukup Kita tinggal Tarik aja Ini akan kita tarik ke bawah nih Tunggu sampai Dia di pojok kanan Nanti jadi berubah tanda positif Baru ditarik ke bawah Nah Jadi langsung otomatis Mengikut rumus yang diatasnya Terus mindahinnya Kalau mau meng-copy Kan Nggak mungkin disini nih Kita pindahin ke data milih yang baru Kita klik kanan Copy Nanti pastekannya Atau tempelkannya itu Jangan pilih yang ini Tapi pilih yang value-nya Karena kalau pilih yang ini Nanti Hasilnya malah jadi Nggak Apa nggak ter-copy gitu Bapak Ibu Jadi harus pilih yang sebelahnya Jadi harus pilih yang sebelahnya Copy Tempelkan yang nilai Nah seperti ini ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu ada yang mau bertanya Yang kurang paham Kira-kira Bapak Ibu Kira-kira Bapak Ibu ada lagi Tidak ada Nanti saya lihat rekamannya deh Mulai pulang lagi dari awal Ketinggalan Tuh selfie Oh iya Terus Oh gini Bapak Ibu Misalkan kita mau Buat cover Cover yang ada foto kita Kita Misalkan ini Logonya kita ganti Sama foto kita nih ya Bapak Ibu Ini saya tadi Dapet juga dari Kang Asep Ini kita ganti Misalkan ini Mau kita insert Gambarnya tuh Gambar kita ya Kita cari gambar kita dulu Misalkan Ini misalkan nih Gambar kita ini Insert Ini kan bisa Kemudian kita kecilkan Nah Setelah kita kecilkan Nah ini bisa kita buat Supaya enggak kaku Kita pilih yang Ini Bapak Ibu Di atasnya ini Kita pilih yang Klik ke bawah Saya mau pilih yang Bulat misalkan Nah ini Jadi dia Tampilannya Apa ya Enggak kaku ya Kalau peta kan kaku Itu biasa Atau mau kita pilih lagi Yang ini Nah seperti itu Ini Banyak ya Bapak Ibu ya Caranya ya Supaya Supaya dia enggak Supaya enggak Apa namanya Enggak kaku lah Jadi banyak Cara-cara Supaya Gambar kita Bagus Terus Kita mau kasih Buat covernya ini Kita mau kasih warna semua Misalkan Kita block aja Kita kasih catnya kuning semua Kita lihat ya Seperti apa tampilannya Ini kita ubah Nama sekolahnya Nama sekolahnya Merah lah Nah kita Nah kita Nah jadi seperti ini tampilan dari cover kita Bapak Ibu Ini nge-print Abis saya warna ya Karena block kuning semua Oke Kemudian Apalagi ya Apalagi tadi yang dikasih sama Kang Asep Saya lupa Cara Apa lagi ya Merubah sheet sudah Membuat tulisannya besar sudah Mengganti ini namanya Menjadi nama orang yang lain Kita ganti lagi ya Ini jadi Si Pak Budi misalkan Enter Pak Budi ini kita ganti lah berarti ya Ini kita klik kanan aja Bisa change picture langsung ya Bapak Ibu Kita pilih misalkan gambarnya ini Si Albert Einstein misalkan Nah jadi Banyak cara untuk Merubah bagaimana cover kita itu Jadi tampilannya bagus sih Bapak Ibu Baik Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan Seputar cara membuat cover Dengan menggunakan Microsoft Excel Ada yang masih bingung Bapak Ibu Karena ini simple Simple sekali ya Kalau kita bisa Berani mengubrak Ngabrik Excel Banyak banget ilmu yang kita dapat Dari sini nih Kita di Excel itu Kita juga bisa Apa ya Selain menghitung Membuat seperti Apa Kayak Itung Apa sih ini namanya Kayak mengkalkulasi Ini juga bisa membuat cover ya Bapak Ibu Jadi Sangat Banyak kali manfaat dari Excel Kang Asepnya ada gak Ini Terus kemana lagi Kang Asep Mungkin mau maghrib kali Boleh di break Atau boleh Rest dulu Iya Kayaknya kan sudah selesai ya Kan sampai Saya cuma sampai sini aja kan Kang Apalagi ya Kang Udah kan Oke nanti review Bisa dilihat Oke Kita cukupan dulu ya Kalau akan ada di grup Whatsapp Ya Di grup Whatsapp Ini saya stop Share ya Kang Asep Halo Kang Saya stop ya Terima kasih Biasa dibesarkan itu Neng Itunya Huruf-hurufnya Oh iya bentar ya Bu Maksudnya dibesarkan apanya nih Bu Mau dibesarkan lagi Ya yang itu perangkat Perangkat pembelah Ya gak kelihatan Oh iya bentar ya Bu Saya ganti Ya perangkat Ya makasih Yang ini mau kita besarkan Caranya Kita klik teksnya Kemudian ini Arahkan ke atas Untuk membesarkan Bu selfie Ya Nah jadi besar ya Ya siapa Siapa tadi yang bicara Bapak Bu selfie Iya saya Saya serahkan kembali ke Kang Asep ya Bapak Ibu Kebetulan ajan maghrib Kalau di Medan Belum mungkin Kalau di Di daerah Jawa Sudah ya Kalau kebetulan saya di Sumatera Saya belum Jadi Bapak Ibu kita beri Untuk kazan maghrib dulu Ya Bapak Ibu Kemudian saya serahkan kembali Ke Kang Asep ya Bapak Ibu Ya Bu selfie Terima kasih Ya Bu selfie Terima kasih Kalau ada salah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kalau aku punah sih Halo Halo Selfie Oh Sama lagi sore Sia 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 Terus ikhlas merapat Ya di majelis Jumit Kita ini Mudah-mudahan Jadi jariah ilmu Bagi semuanya Kita bisa berlanjut lagi di kesempatan yang lain Pantau terus info-imponya di grup A Kalau ada apa-apa Silahkan hubungi Sia Bu Najib Dan Pak Jamal Wa'opik putra wa'ayah Wabarakatuh Wa'opik putra wa'ayah Wa'opik putra wa'ayah Wa'opik putra wa'ayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah apa-apa ibu Ijin left ya Terima kasih ibu senti Dan Terima kasih atas semuanya Terima kasih Amin Terima kasih Terima kasih